Setelah melakoni leg pertama pemisah tim Baseball Putra Jawa Barat gagal petik kemenangan pada Laga Kedua Pekan Olahraga Nasional 2020-2021 Papua menghadapi tim DKI Jakarta, tim Baseball Putra Jawa Barat pun takluk dengan skor 27. Tim Baseball Jawa Barat gagal mengulangi kesuksesannya di Laga Pertama dengan memetik kemenangan. Menghadapi tim DKI Jakarta di Laga Kedua, tim Baseball Putra Jawa Barat harus mengakui keunggulan tim Ibu Kota dengan skor 27. Pada Laga yang digelar di lapangan Baseball Universitas Jendrawasih Kota Jayapura tersebut, pada inning pertama tim Baseball Jawa Barat sempat kecolongan 4 poin setelah para pemain DKI sukses mencapai home base. Sementara Jawa Barat hanya mampu meraih 1 poin pada inning pertama tersebut. Setelah inning pertama, pada dua inning berikutnya, kedua tim tinggal berhasil menambah skor, sehingga kedudukan tidak berubah, yakni 4-1 untuk kemenangan DKI Jakarta. Pada inning keempat, tim DKI Jakarta dan tim Jabar sama-sama meraih 1 poin dan skor pun berubah menjadi 5-2. Namun demikian, pada dua inning terakhir, DKI Jakarta berhasil menambah 2 poin, yakni 1 poin di inning kelima dan 1 poin di inning ke enam. Dan hingga laga ini selesai, kedudukan menjadi 7-2 untuk kemenangan DKI Jakarta. Ditemui pasca pertandingan, pelatih Baseball Jabar Ijang Lukman mengatakan, hasil tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun demikian, pihaknya masih optimis, anak asuhnya dapat lolos ke patch system atau ke babak semifinal, mengingat masih ada 4 game tersisa. Bagi kita, tadi dengan menurunkan pitcher terbaik kita, ternyata dia tidak perform, sehingga di inning awal kita sudah kebobolan 4-0. Itu jadi berat buat kita untuk menjarnya. Terus sebetal kita pada saat betting di inning awal, kita tidak keluar, tapi betting kita kurang jalan. Pertandingan Baseball antara tim Jawa Barat dan DKI Jakarta sempat dihentikan beberapa saat karena lapangan sempat diguyur hujan. Namun pertandingan kembali dilanjutkan hingga diselesaikan di inning ke-6, tidak sampai inning ke-9 karena aturan yang mengharuskan laga selesai selama 3,5 jam. Irfan Haryadi, Bandung TV